Intro Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas film yang berjudul The Great Wall Film yang dirilis pada tahun 2016 ini berkisah tentang dua tentara bayaran bernama William dan Tovar yang sedang dalam perjalanan dari Eropa menuju China untuk mencari bubuk hitam atau biasa disebut musiu tapi perjalanan mereka tidaklah mudah hingga membuat mereka menjadi tawanan pasukan Tiongkok di tembok besar bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya Intro Di awal scene terlihat para tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku bukit mereka berhasil mengalirkan suku bukit dengan melepas kuda-kuda mereka ke arah perlawanan sehingga waktu malam pun tiba hanya tinggal 5 orang yang tersisa dari 21 orang yang dikirim mereka harus terus menuju ke utara untuk menemukan apa yang mereka cari namun tiba-tiba makhluk misterius menyerang mereka 3 orang pun langsung modar dan hanya menyisakan William dan Tovar mereka berhasil melukai makhluk tersebut potongan tangan makhluk itu pun dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa yang menyerang mereka itu esok harinya perjalanan pun dilanjutkan kembali tetapi lagi-lagi suku bukit mengejar mereka sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar yang dijaga oleh pasukan order tanpa nama mereka pun memilih jadi tawaran di sana daripada harus dibunuh oleh suku bukit mereka berdua memperlihatkan potongan tangan makhluk yang menyerang mereka semalam itu komandan Lin pun bertanya di mana mereka bertemu makhluk itu William bilang di daerah pegunungan 2 hari yang lalu mereka pun tidak percaya William dapat membunuh makhluk tersebut Lin pun meminta mereka untuk segera dibunuh agar rahasia order tanpa nama tidak bocor keluar tapi Wang, sang akhli strategi ingin mereka tetap hidup karena mungkin mereka bisa berguna di kemudian hari ternyata tembok besar itu dibangun untuk melawan monster bernama Tauté makhluk yang menyerang William dan Tovar Lin dan yang lainnya mengira Tauté akan menyerang 9 hari lagi tapi ternyata jauh lebih cepat dari perkiraan mereka General Saw pun bilang sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini dan hari pertempuran akhirnya datang juga tugas para pasukan pun dibagi berdasarkan warna baju perang hitam pasukan darat, merah pemana, ungu pasukan jarak dekat, kuning pelempar bom, biru pasukan siap mati lalu tiba-tiba Tauté pun menyerang dengan jumlah yang sangat banyak serangan jarak jauh pun diluncurkan para Tauté akan langsung mati jika matanya diserang para Tauté ini memiliki seorang ratu dan dijaga ketat oleh pasukan elit Tauté ratu inilah yang memerintah semua Tauté Tauté pun berhasil menaiki tembok besar William dan Tovar segera dibebaskan oleh Ballard mereka berdua pun membantu para pasukan yang diserang Singkat waktu, seorang ratu yang telah menganalisa situasi lalu menarik mundur pasukannya bahkan Tauté yang sudah mati juga dibawa oleh mereka General Tauté pun memuji pertarungan William dan Tovar mereka pun dipersilakan untuk bersirahat Peng juga berterima kasih karena William telah menyelamatkannya mereka pun menyadari kalau Tauté sekarang jauh lebih pintar dari 60 tahun sebelumnya kalau dipikir-pikir, 60 tahun waktu yang cukup lama untuk belajar ya lalu Simberhali, William dan Tovar lalu berbincang seputar tujuan mereka datang ke sini kepada Ballard mereka mencari bubuk hitam, senjata paling mematikan pada masa itu ternyata Ballard juga demikian 25 tahun yang lalu, dia juga datang ke sini untuk mencari bubuk hitam mereka pun berencana untuk mencuri bubuk hitam dan segera pergi dari situ secepatnya esok harinya, William dan Tovar yang sudah bersih-bersih lalu disambut oleh para pasukan lalu salah satu komandan pasukan ingin melihat lagi skill memanah William setelah pertunjukan, Ballard bilang kepada Tovar untuk merahasiakan tujuan mereka datang ke sini demi keselamatan mereka kita berpindah pada Ling dan William, ternyata di order tanpa nama, hanya Ling dan Wang yang bisa berbahasa Inggris singkat waktu, malam pun tiba, Ballard lalu menunjukkan sedikit bubuk hitam yang dicurinya dari Wang Ballard lalu mengajak mereka untuk mencuri bubuk hitam tepat saat Tauté akan menyerang lagi karena penjaga akan meninggalkan pos penjagaannya singkat cerita, Wang pun memanggil William dan Tovar lalu bilang bakdu magnet yang dibawa William mungkin mempunyai efek pada Tauté Wang juga bercerita bahwa Tauté ternyata berasal dari meteor yang menghantam daratan Tiongkok 20 abad yang lalu meteor ini dipercaya adalah hukuman dari langit karena keserakaan Kaisar Tiongkok yang membuat seluruh rakyat pada masa itu sengsara Tauté juga akan bangkit setia 60 tahun sekali untuk menghukum para manusia yang serakah Tauté akan memakan apapun dan diberikan kepada ratu mereka untuk berkembang biak jika Tauté berhasil menerobos tembok besar dan menuju ke ibu kota maka Tauté akan mendapatkan makanan dari 2 juta penduduk di sana dan alhasil dunia akan kiamat singkat waktu, mereka menemukan bahwa tembok barat telah diserang Shao dan Ling segera menyiapkan pasukannya untuk bertempur tapi ternyata itu adalah perangkap mereka diserang dari depan dan belakang yang menyebabkan Shao terkena gigitan manis dari Tauté luka tersebut membuat Shao sekarat lalu mengangkat Ling menjadi jenderal baru dan Shao pun modar lalu simberali dimana seorang utusan istana bernama Shen datang membawa catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun banyak Tauté yang berhasil dibunuh karena batu magnet tersebut efek yang ditimbulkan batu magnet itu membuat Tauté menjadi tidak beringas karena tidak bisa berkomunikasi dengan sang ratu tetapi Ling tidak percayakan hal itu William lalu memiliki ide untuk menangkap sekor Tauté untuk membuktikan kebenaran tersebut ternyata Tauté tidak ingin William membantu para pasukan karena mereka berencana untuk segera kabur dari sana singkat cerita mereka pun menyiapkan tombak yang telah diolesi obat bios untuk menangkap Tauté lalu tiba-tiba ternyata para Tauté diam-diam merayap dan menyerang mereka di sisi lain Ballard dan Tauté bersiap-siap untuk kabur tapi sayangnya Tauté tidak bisa meninggalkan William sementara itu William masih bingung memilih kabur atau membantu Ling dan para pasukannya beberapa Tauté terkena serangan tombak itu tapi dengan pintar mereka melepaskannya hingga hanya tersisa seekor Tauté William lalu datang membantu beberapa Tauté menyerang William tetapi untung saja Tovar datang membantu para pasukan pun datang membantu mereka namun William tak sadarkan diri singkat cerita mereka lalu melakukan percobaan pada Tauté yang tertangkap itu Tauté itu pun langsung tertunduk diam tetapi sayangnya Shen menyuruh untuk membawa Tauté itu ke istana sesuai dengan perintah Kaisar di sisi lain Tovar memperingati William agar tidak sok jagoan dan membantu pasukan Orja tanpa nama itu singkat waktu para pasukan disiagakan di tembok besar karena ada pergerakan dari Tauté lagi Tovar dan Ballard lalu mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William mereka lalu ke gudang untuk mengambil bubuk hitam William pun berusaha mencegah mereka namun tiba-tiba sementara itu para pasukan pun menemukan sebuah terowongan ternyata serangan Tauté itu hanyalah sebuah pengalihan selagi mereka bertempur Tauté yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar para pasukan harus sampai terlebih dahulu di ibu kota sebelum Tauté tiba disana mereka pun berencana menggunakan balong udara agar bisa sampai dalam waktu 6 jam meskipun selama ini mereka belum pernah mencobanya di sisi lain Ling menganggap William sudah berkhianat Ling pun mengetahui tujuan mereka bertiga yaitu mencuri bubuk hitam tetapi William bilang dia berusaha menghentikan Tovar dan Ballard Peng lalu datang dan bersaksi bahwa memang benar William mencoba menghentikan mereka meskipun mendengar kesaksian dari Peng Ling tetap menyuruh William untuk dikurung dan mengirim pasukan untuk mengejar Tovar dan Ballard lalu sim beralih di perjalanan Ballard meminta Tovar menaik ke atas bukit untuk melihat jalan yang benar namun sayangnya ternyata Ballard malah mengkhianati Tovar sementara itu balong udara pun mulai diterbangkan tetapi banyak dari mereka tewas karena tidak bisa menyeimbangkan balong tersebut Wang lalu menyuruh Peng untuk membebaskan William karena Tauté sudah tiba di ibu kota Wang juga bilang kalau William bebas mengambil apa yang diinginkannya dan menceritakan pada semua orang kalau dunia dalam bahaya tapi William mau membantu mereka dan satu-satunya cara hanya membunuh ratunya Peng juga meminta untuk ikut bersama mereka lalu Sim beralih ke istana dimana Shen dengan bodohnya menunjukkan fungsi batu magnek tersebut Alhasil Tauté yang tersadar itu pun segera memberitahu posisinya ke sang ratu Di sisi lain, Ballard pun tertangkap oleh suku bukit tapi karena suku bukit tidak tahu benda apa yang dibawa oleh Ballard itu Alhasil Tovar pun berhasil ditangkap oleh pasukan Link Singkat cerita, ternyata ibu kota sudah dikuasai oleh Tauté Link yang terdesak pun diselamatkan oleh William Wang lalu berencana memberikan makanan ke Tauté yang disandra dengan bubuk hitam yang diikatkan di badan Tauté itu Mereka pun menggunakan saluran bawah tanah untuk mendekati sang ratu Tapi sayangnya, mereka pun ketahuan Peng pun terkena cakaran dan terluka parah Peng lalu mengorbankan dirinya untuk menghambat laju Tauté Singkat waktu, Tauté itu pun dilepaskan dan kembali ke sang ratu Tetapi keberadaan mereka pun diketahui oleh para Tauté Wang pun menahan mereka selagi William dan Link menuju ke atas Wang lalu menyerahkan batu magnek itu tepat sebelum ia tewas William lalu melancarkan dua kali serangan pada sang ratu Tapi serangan tersebut gagal dan membuat sang ratu mengetahui posisi mereka Sekarang hanya tersisa satu bubuk hitam dan juga kesempatan terakhir mereka untuk menyerang Sang ratu pun berhasil dimodarin Dan sesuai perkiraan, semua Tauté pun membeku Di akhir scene, William mendatangi Tauvar yang ditangkap William bilang karena kemenangan ini, dia diperbolehkan membawa bubuk hitam sebanyak yang bisa dia bawa Dan juga dikawal oleh para pasukan hingga ke rumah Tapi, Kaisar memberikan pilihan Membawa bubuk hitam atau menyelamatkan Tauvar Dan jelas, dia memilih sahabatnya itu Ling lalu mengucapkan salam perpisahan pada William William juga mengucapkan selamat kepada Ling yang menjadi jenderal wilayah barat laut William dan Tauvar pun akhirnya bisa pulang Bagaimana? Cukup seru dan menegang kamu kan? Tapi sayangnya, film hasil kolaborasi Tiongkok dan Hollywood ini dinilai gagal Karena kurang memasukkan unsur budaya Tiongkok Tapi di luar daripada itu, film ini patut untuk ditonton Oke, sekian dulu alur cerita dari film The Great Wall ini Thanks for watching and see you on next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax